Bupati-Pati Haryanta menyerahkan bantuan bencana sosial dan bencana alam tahun 2019 kepada sejumlah penerima di Balai Desa Tunjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Senin Pagi. Kepala Dina Sosial Kabupaten Pati Subawi menjelaskan, rincian alokasi dan nebansos tahap pertama 2019. Pertama, rumah rusak atau robo akibat bencana alam sebanyak 7 rumah semi permanen dengan rincian 1 rumah rusak dan 6 lainnya robo. Lanjutnya yang kedua yalah rumah rusak atau hangus akibat kebakaran. Dalam hal ini terdapat 5 rumah semi permanen yang mendapat bantuan dengan total nilai sebesar 37,5 juta rupiah. Jumlah penerima dana bantuan sosial tahap pertama tahun 2019 yang diserahkan oleh Bapak Bupati berikutnya, rumah rusak atau robo akibat bencana alam sebanyak 7 rumah semi permanen sebesar 49 juta rupiah. Jauh ke-1, 1 rumah semi permanen keterangan rusak, 6 rumah semi permanen dengan keterangan robo. Sementara itu Bupati-Bupati Haryanto menjelaskan, penyerahan bantuan tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah ikut prihatin. Namun ia mengatakan, bantuan tersebut hanya sebatas partisipasi pemerintah. Nominalnya mungkin belum cukup untuk mengembalikan keadaan rumah sebagaimana sebelum terkena bencana. Bapak Bupati Haryanto menjelaskan, sebatas partisipasi ketentuan saksi pemerintah. Bapak Bupati Haryanto menjelaskan, sebatas partisipasi keadaan rumah yang dimiliki. Bapak Bupati Haryanto menjelaskan, sebatas partisipasi keadaan rumah yang dimiliki. Bupati Haryanto berharap bantuan tersebut dapat diterima dengan keikhlasan sekalipun nilainya relatif sedikit. Bantuan tersebut menunjukkan bahwa korban bencana diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu korban bencana juga sudah mendapat bantuan dari masyarakat yang peduli untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Bupati Haryanto menegaskan pemerintah sebelumnya juga sudah membantu melalui PMI, BPBD, dan Dinsos tapi bukan berupa uang. Terakhir Haryanto berharap semoga bantuan yang diserahkan dalam bentuk saldo buku tabungan tersebut dapat membantu peringankan beban korban bencana. Pada acara penyerahan bantuan tersebut, hayur pula Wakil Bupati Pati Sevela Rifin, Staf Dinasosial Kabupaten Pati, dan Ramil Margo Yoso, Kapolsek Margo Yoso, Camat Margo Yoso, dan beberapa kepala desa yang warganya menerima bantuan. Para kades terdebut, antara lain kades Tunjung Rejo, kades Banyutowo, kades Duku Seti, dan kades Pager Harjo.